musik manusia dapat dihancurkan manusia dapat dimatikan tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama masih setia pada hatinya musik 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 bekarlah bunga teratai di jilaku tanamkan rasa besar dan ringgangan bersama dengan hati bersinar kita ada selamanya tinggalan dunia sesetap musik 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 pencipta lagu Mekarla itu sempat viral ya sempat deming di kalangan PSAT Mas ya kita perkenalkan dulu nih siapa namanya Mas perkenalkan nama saya Ridwan Agung asal dari Ngawi sekarang domisi di Bandung sebelahnya kenalkan nama saya Jakarya sering dipanggil Mas Cek saya asli di Madiun sekarang Tomi Sili di Bandung Wah Mas Ridwan Mas Cek dia rantauan semua disini ya ada banyak channel YouTube kita Flois Musik Flois Musik jadi teman-teman langsung nonton versi originalnya lagu Mekarla jadi kalian harus tahu ya inilah penciptanya dan lagu originalnya di channel YouTube mereka ya Oke jadi saya akan bertanya-tanya tentang lagu lagu PSAT ini ya nanti pasti ada nyanyi ya ya saya nggak pinter nyanyi ya berarti di sini ngerantau ya ya ngerantau udah jadi orang sini atau gimana nih belum 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 bersih balik orang sini masih lebaran balik kayak gitu cuman karena dua tahun ini dua lebaran kita pandemi ya nggak bisa pulang mengikuti aturan pemerintah Halo Mas Cek ya saya juga pulang mudik pulang ganda pandemi ini saya juga tidak bisa mudik jadi satu pengesahan di Madiun satu di Ngawi saya tapi sebenarnya satu tempat latihan ya satu tempat berdekatan berdekatan ya perbatasan satulating juga ini jadi unik sebenarnya saya tadi cerita-cerita sedikit ya mereka ini satu cabang dua cabang berdekatan ngawi sama Madiun Madiun tapi aku sebenarnya latihannya bersebelahan gitu gitu ya dan mereka nggak pernah kenal pada saat dilatihkan nggak pernah ketemu pada saat sering ketemu di sebelumnya ya tapi ketemunya di rantauan di Bandung iya di Bandung itu keren itulah namanya jodoh kan ya Mas ya jodoh dulur bukan jodoh pacaran gitu ya jadi pada saat di sini baru cerita-cerita ya tahun berapa tahun sekian tahun 2005 dan pengesahannya sama ya tahun 2005 2005 pengesahannya jadi udah lama ya teman-teman saya balik lagi ke topik ya eh lagu Mekarlah Mekarlah ini sempat booming pada saat itu sadar nggak sih Mas kalau lagu Mekarlah itu sendiri sebenarnya itu awal-awalnya itu kan saya nggak tahu Mas kalau lagu Mekarlah itu bakal diterima bakal terima bakal bumbing kalau masa sekarang bakal viral itu rame-rame kan saya nggak tahu soalnya yang saya tahu saya 2016 nulis lagu mes lagu tentang Saterhate judulnya Mekarlah Bunga Terhate setelah jadi karena saya senang banget nih punya karya nih saya besinya musik saya punya karya di tentang PSD ini saya senang banget lagu jadi serbentuk mp3 pada saat itu saya nggak belum mengerti masalah YouTube ya kalau waktu itu belum belum main YouTube belum belum ini senang lah punya lagu senang gitu ya senang saya serb dalam bentuk link download mp3 belum sampai seminggu yang download itu udah ribuan saya cuma cuma pada saat itu cuma mikir bahwa Alhamdulillah lagu saya diterima itu aja jadi pada saat itu belum belum jadi video ya belum belum terus setelah berjalan satu tahun atau dua tahun gitu saya dapet kabar dari saudara juga saudara PSHT di Surabaya ngelpon saya wih keren Mas lagunya Mas ribuan udah viral sekarang di YouTube loh kaget lagu yang mana gitu loh lagu Mekarlah Bunga Terhate saya berlaku Mekarlah Bunga Terhate perasaan saya belum pernah up di YouTube belum pernah bikin video kok udah viral setelah saya cek bahwa ternyata viral ya Alhamdulillah juga banyak ya yang waktu itu belum cuman cuman upload bikin back song back song back song aja gitu maksudnya saya juga pernah masukin back belakangnya Mekarlah yang lagu Mekarlah nah kenapa sih pada saat itu menciptakan lagu Mekarlah apalagi galau atau lagi seneng ini atau lagi semangat ya yang pasti bentuk apresiasi saya terhadap organisasi yang sangat karena ya jujur saja saya ke Bandung aja itu kan nggak punya saudara si Bandung nggak punya keluarga disini kan ya saya bisa ingatnya nggak kerja cuman main aja sampai saya dapet kerjaan sampai saya bisa hidup di Bandung juga kan dibantu sama saudara PSHT Oh berarti pada saat itu main ke Bandung tuh cuman main bukan pengen kerja ya kan cuman 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 pengen main aja kebetulan ada kenalan dulu waktu sekolah cuman waktu dia saya hubungin dia udah nggak di Bandung cuman saya dikasih kalau mau ke Bandung Bandung aja nih banyak saudara kok di sana gitu aja ini lah enaknya salah satu kita ikut organisasi PSHT ya kemana-mana itu aman banyak saudara ya banyak saudara yang jelas aduh berarti lagu Mekarlah nah perasaannya gimana sekarang nih banyak yang cover ya marah atau seneng atau kesel ya sebenernya seneng sih mas yang soalnya kan berarti diterima paling tidak kan seperti yang saya jelas tadi paling tidak karya saya ternyata diterima gitu kalau mereka cover kan pertama kan pertama kan jangan jelas mereka suka yang kedua bisa mungkin bisa menghasilkan royaltu untuk mereka ya saya anggap aja saya wah ambal jariah tapi ada juga kok yang istilahnya kayak yang versi akustik yang di dari Panetrox di Harjo itu nah itu dia sebelum bikin new version akustik oh yang versi yang cewek itu ya itu viral juga nah itu yang akhir-akhir ini lagi naik kan dia nih yang akustik ini kan nah itu namanya mas Narto itu juga calling saya sebelum dia bikin new version yang akustik itu jadi izin dengan baik kalau sudah izin ya izin dengan baik itu kan orang yang pertama kali izin ke voice untuk cover orang yang pertama kali izin tapi saya pernah pakai yang versi cewek ini kena hak cipta kenapa nih versinya Mas Ridwan gak dimasukin hak patent ini hak ciptanya nih ya awalnya dulu kan ya itu tadi ya Mas awalnya tadi itu kan saya gak mengerti masalah hak cipta seperti itu dan kita kalau mau daftarin lagu itu ke publisher atau mau bikin hak cipta itu kan harus ada masteringnya nah pada saat itu ya saya gak ada perasaan lagu saya bakal diterima gitu kan soalnya tau sendiri ya seterah itu kan dari dulu identiknya sama jandut kalau lagu itu kan makanya saya bikin lagu yang yang agak rock ini kedengaran aneh gak sih sebenernya makanya saya juga agak ragu sih sebenernya makanya gak kepikiran sampai publisher lah sampai ini gak kepikiran sampai tersiit saking senengnya lah artinya saking senengnya punya single utama ya berarti setelah lagu itu rame baru buat channel? iya jadi setelah lagu itu di youtube rame dipake back song oleh teater-teater saudara kita gitu kan barulah saya bikin channel youtube gitu loh oke lagu Mekarla saya pengen nanya nih selain lagu Mekarla ada lagi gak nih Citar Mas Ridwan? yang tentang PSAT atau yang di luar PSAT? di luar PSAT? kalau yang di luar PSAT ada beberapa yang udah saya up di youtube juga ada yang belum juga ada berarti ada band kan? ada bandnya apa? FLOIS oh tetep sama FLOIS berarti genre nya? ROCK alternate lebih kayak ROCK ya banyak lah kalau yang biasa ya? yang biasa ada 6 atau 7 lagu lah yang udah selesai gitu loh oke nah balik lagi yang PSAT nih selain Mekarla ada gak? kalau yang beberapa bulan kemarin itu ada itu rilis pake publisher juga itu pake publisher gak? pake dia pake publisher itu Jaya Tratiku judulnya ya iya lah bisa dengar sedikit gak nih? ini temen-temen masih ada yang belum tau boleh gak nih? boleh lah boleh boleh biar sudahnya penasaran langsung cari ke channelnya judulnya tadi? Jaya Tratiku Jaya Tratiku agama perbedaan dari sampah sampah merauke desa terakhir semoga berjaya selama-lamanya keren ya terasa aku pernah dengar Mas Mimah nyanyi juga deh pernah ya? pernah ya? pernah ya kan? pernah dengar versinya Mas Mimah juga ini ya? iya jadi keren pesipulnya boleh kalian lihat atau nanti Enji juga deh aku gak lupa ya kunci ya? gak lupa soalnya itu gak begitu naik sih lab itu sebenarnya tapi bagus kok karena belum aja nih mungkin udah ke up saya ntar naik nih iya karena ini apa? tapi hak cipta ya gimana? iya hak cipta ini gak bisa di cover sebarang gitu kalau yang udah apa itu nge-up lagu ini kemarin tuh Mas Mimah sendiri Pangeran 22 Pangeran 22 nah dia pas di kan video reaction itu ya itu kena klaim juga pas video klipnya diputer secara full kan kena klaim pas waktu itu cuman ya mau ditemukan lagi itu kan rilisnya resmi bukan kita yang nge-klaim loh itu dari publisher langsung kan oke nah ini kayaknya koos sama-sama ini jual kaos atau gimana nih? PSHT bersatu abad PSHT bersatu abad apa ini maksudnya ini? bukan bukan tahun depan ya kita satu abad iya yang pasti yang pasti untuk menyambut satu abad PSHT gitu kan terus yang kedua kita kita gak ini masih ya gak promosi kaos atau apa ya yang jelas tapi ini bentuk lah suatu bentuk langkah kita karena kita mau menuju satu abad yang pertama terus kebetulan kebetulan saya juga mau rilis lagu judulnya ya seperti yang dari kaos ini oh berarti kaos ini maksudnya judul lagu ya judul lagu yang akan saya rilis mudah-mudahan sebentar lagi oh bentar lagi akan ditayangkan ini iya sekarang masih proses pengerjaan oh lagi editing ya editing oke bisa gak sih denger sedikit nih penasaran aku aku belum pernah denger ya nih boleh gak kering-kering ya boleh boleh dong sedikit aja biar biar kita tambah penasaran PSHT bersatu abad PSHT bersatu abad oke rap-rapnya aja iya rapnya aja yang ku banggakan satu langkah satu langkah menuju satu abad bisa terhati semakin kuat keren ini merinding nih nah itu naik dulu kuduk saya ini oke jadi ini lagu persiapan ya saya pengen denger versipulnya nanti ya doain aja oke PSHT bersatu abad berarti dalam waktu dekat ya kalau sekarang prosesnya lagi bikin musiknya ya bikin musiknya yang ngerjain musiknya Planet Rock Sedoharjo kita nanti bikin vokalnya disini editing disini juga oh gitu oke oke terima kasih buat Mas Ridwan sama Mas Jack ya udah berbincang langsung dan datang disini nah di next content selanjutnya akan nyanyi ya nyanyi doang boleh boleh nyanyi lagu apa? yang Mekarlah Mekarlah tapi ingat kuncinya Mekarlah ingat ini walaupun lupa tetep aku masukin ya doang berarti lagu Mekarlah kita akan next selanjutnya langsung dengan penciptanya langsung tapi Mas Denny ikut doang nyanyi Mekarlah kayak apa lagi? rapnya mungkin rapnya oke rapnya pasti apalah kalau ada yang pales-pales berarti suara saya oke terima kasih Mas Jack oke teman-teman ditunggu kita akan nyanyi lagu Mekarlah baru pencipta lagi langsung terima kasih buat Mas Ridwan dan Mas Jack ya jangan lupa di subscribe channel Youtubenya mereka apa tadi? Flawis Musi Flawis Musi oke saya Aesri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencet silat salam saudara bye-bye